5, 4, 3, 2, 1, 0 Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih kalian semuanya? Masih tetap semangat belajar kan? Ya, hari ini kita masih belajar tentang pelajaran tematik untuk kelas 2 sekolah dasar Saat ini kita akan melanjutkan untuk pembelajaran di tema 8 subtema 1 pembelajaran 3 Mari kita belajar bersama-sama Baterai jam dinding di ruang tamu sudah usang Baterai jam dinding harus segera diganti Ayah meminta Udin untuk menggantinya Udin bersedia untuk menggantinya Nah, adik-adik ini ada percakapan antara ayah dan Udin Hati-hati ya nak Jangan sampai terjatuh Kalau terjatuh bisa terluka Jam dindingnya pun bisa pecah Kata ayah Kata ayah Iya ayah Saya akan berhati-hati Pegang mejanya yang kuat ya ayah Jawab Udin Itu tadi percakapan antara ayah dan Udin Ayah dan Udin tetap menjaga keselamatan mereka saat mereka ada di rumah Nah, begitu juga dengan adik-adik semua Walaupun kamu berada di rumah Kamu harus tetap menjaga keselamatanmu Jika kamu hendak mengambil sesuatu yang mungkin terlalu tinggi untuk digapai Minta tolonglah kepada orang tua Dalam percakapan tadi Bacalah kalimat-kalimat berikut dengan benar Yang pertama Kalau terjatuh bisa terluka Yang kedua Jam dindingnya pun bisa pecah Yang ketiga Iya ayah Saya akan berhati-hati Coba adik-adik semua Perhatikan penggunaan tanda titik Pada kalimat tersebut Ya, pada kalimat-kalimat tersebut Penggunaan tanda titik Terletak di akhir kalimat Tanda titik digunakan Untuk mengakhiri kalimat berita Selain itu Ada beberapa tanda yang lain Yang sudah kita pelajari Tentunya ada tanda tanya Digunakan untuk mengakhiri kalimat tanya Ada juga tanda seru Tanda seru ini digunakan Untuk mengakhiri kalimat ajakan Kalimat minta tolong Dan kalimat perintah Coba adik-adik perhatikan Kalimat pada kotak yang ada di layar Coba adik-adik tuliskan kembali kalimat tersebut Dengan menggunakan huruf kapital Dan tanda titik yang benar Kalimatnya adalah Batu baterai jam dinding di ruang tamu sudah usang Kira-kira menulisnya bagaimana ya? Mari kita simak bersama-sama Penulisan yang benar adalah Batu baterai jam dinding di ruang tamu sudah usang Diawali dengan huruf kapital pada kata batu Lalu diakhiri dengan tanda titik di akhir kalimat Ingat penggunaan huruf kapital dan tanda titik di akhir kalimat berita Tentunya kalian masih ingat penggunaan huruf kapital Digunakan di awal kalimat Nama orang Nama negara Nama hari Nama bulan Dan lain sebagainya Kita lihat Kalimat yang nomor dua Coba adik-adik tertulis terlebih dahulu Kira-kira Seperti apa ya penulisannya? Ayah meminta bantuan Udin untuk menggantinya Coba adik-adik tulis dengan huruf kapital Dan penggunaan tanda titik yang benar Maka penulisan yang benar adalah sebagai berikut Ayah meminta bantuan Udin untuk menggantinya Di awal kalimat menggunakan huruf kapital Mengapa Udin pada awal katanya juga menggunakan huruf kapital? Karena Udin adalah nama orang Maka perlu menggunakan huruf kapital Dan di akhiri tanda titik Kak Citra punya kalimat yang ketiga nih Coba adik-adik tulis terlebih dahulu Ayah berterima kasih kepada Udin Kira-kira penulisan yang benar bagaimana ya? Ya penulisan yang benar Ayah berterima kasih kepada Udin Di awal kalimat memakai huruf kapital Yaitu pada kata ayah di huruf A nya Dan pada kata Udin di huruf U Lalu di akhiri tanda titik Nih kalimat yang kelima nih Coba adik-adik tulis terlebih dahulu Ayah bersyukur kepada Tuhan Mempunyai anak yang patuh seperti Udin Kira-kira penulisan yang benar Kira-kira penulisan yang benar seperti apa ya? Ya penulisan yang benar adalah sebagai berikut Ayah bersyukur kepada Tuhan Mempunyai anak yang patuh seperti Udin Adik-adik bisa lihat Di awal kalimat pada kata ayah Huruf A nya memakai huruf kapital Lalu mengapa pada kata Tuhan Huruf awalnya memakai huruf kapital Ya tentunya kalian masih ingat pembelajaran yang lalu Bahwa kata Tuhan harus diawali dengan huruf kapital Lalu nama Udin juga harus diawali dengan huruf kapital Dan diakhiri dengan tanda titik pada akhir kalimat Bagaimana adik-adik? Apakah kalian sudah bisa membuat tulisan Dengan menggunakan huruf kapital dan penggunaan tanda titik? Sekarang perhatikan kembali Gambar Udin dan ayah dalam memperbaiki jam dinding Jam dinding itu mempunyai lonceng Lonceng akan berbunyi ketika jam menunjukkan waktu tertentu Kak Citra mau tanya nih sama adik-adik Apakah jam dinding kalian juga ada loncengnya? Coba kalau ada bagaimana ya bunyi loncengnya? Ya Kak Citra punya lagu disini Berjudul Lonceng Ayah Ciptaan Ate Mahmud Adik-adik nanti bisa belajar lagunya Yang juga Kak Citra share di Youtube Kak Citra Dengan judul Lonceng Ayah Disitu adik-adik bisa bernyanyi Lonceng Ayah bersama-sama Nah adik-adik dalam Lonceng Ayah ini Birama yang dipakai adalah birama 2 per 4 Kita tentunya masih ingat Bagaimana bahwa setiap lagu itu Pasti ada nada yang dinyanyikan panjang Dan ada yang dinyanyikan pendek Nada yang dinyanyikan panjang Biasanya tidak ada garis di atasnya Kalau nada yang dinyanyikan pendek Biasanya ada tanda garis dalam lagu tersebut Contohnya disini adalah pada nada Do-do-do Atau satu-satu-satu Itu adalah nada yang panjang Karena dinyanyikan satu ketukan Lalu disini juga ada Yang setengah ketukan Yang mana ya yang dinyanyikan setengah ketukan Ya kita lihat pada nada Do-re Atau satu-dua Yang ada garis di atasnya Maka nada-nada tersebut Dinyanyikan setengah ketukan Nada do dinyanyikan setengah ketukan Nada re juga dinyanyikan setengah ketukan Yuk perhatikan penjelasan Kak Citra Nanti coba kalian nyanyikan ya Lagu lonceng ayah Lagu lonceng ayah harus dinyanyikan Dengan nada yang tepat Nada harus dibunyikan Sesuai dengan panjang pendeknya Panjang pendek nada dapat dihitung Satuan hitungnya bisa berupa ketukan Dan ketukan dalam setiap lagu itu pasti beraturan adik-adik Nah ini yang Kak Citra jelaskan tadi Nada do jika tidak ada garis di atasnya Nada apapun jika tidak ada garis di atasnya Itu berarti dinyanyikan satu ketukan Tapi kalau nada ini Nada la dan si Ada garis di atasnya Maka angka 6 atau nada la dibunyikan setengah ketukan Dan angka 7 atau nada si dibunyikan juga setengah ketukan Nah adik-adik nanti bisa ya kalian mencoba bernyanyi lonceng ayah Sekarang kita lanjutkan nih Jam dinding berguna untuk menentukan waktu Jam dinding mempunyai jarum panjang dan jarum pendek Tentu adik-adik masih ingatkan cara membaca jam Mari kita ingat-ingat bersama lagi ya Kita ada contoh jam analog Nah adik-adik pasti punya nih jam analog di rumah kalian Ingat jam analog itu ada 3 jarum Yang pertama jarum pendek Yang menunjukkan jam Yang kedua jarum panjang yang menunjukkan menit Yang ketiga jarum halus atau yang selalu bergerak menunjukkan detik Dalam jam analog terdapat angka 1 sampai 12 Jarum jam pada jam analog selalu bergerak memutar Dalam satu hari itu terdapat 24 jam Satu putaran penuh pada jam analog menunjukkan 1 jam atau 60 menit Jadi kalau jarum panjang bergerak dari angka 12 sampai kembali ke 12 lagi Maka itu 1 jam atau 60 menit Sekarang kita belajar membaca jam analog Coba adik-adik lihat Jam berapakah ini Ya jarum pendek di angka 6 Jarum panjang di angka 12 Maka dibaca pukul 6 Kira-kira jam berapa ya ini ya Ya jam ini dibaca pukul 7 Kak Citra punya gambar selanjutnya Dibaca jam berapa ya ini Ya dibaca pukul 11 Lihat adik-adik disini Jarum pendek di angka 10 dan jarum panjang di angka 12 Maka dibaca pukul 10 Jarum pendek di angka 8 Dan jarum panjang di angka 12 Maka dibaca pukul Ya dibaca pukul 8 Nah perhatikan letak jarum panjang dan jarum pendek pada jam berikut Menurutmu jam-jam tersebut menunjukkan pukul berapa Mari kita baca bersama-sama Ya jarum pendek menunjuk angka 1 Jarum panjang menunjuk angka 12 Maka jam ini dibaca pukul Iya dibaca pukul 1 Kak Citra punya gambar yang kedua Jarum pendek menunjuk angka 3 Jarum panjang menunjuk angka 12 Maka jam ini dibaca pukul Ya dibaca pukul 3 Lalu gambar berikutnya Jarum pendek menunjukkan angka 6 Jarum panjang menunjuk angka 12 Jam ini dibaca pukul Ya dibaca pukul 6 Jarum pendek menunjuk angka 9 Jarum panjang menunjuk angka 12 Maka jam ini dibaca pukul Nah berikutnya adik-adik Jarum pendek menunjuk angka 11 Jarum panjang menunjuk angka 12 Maka jam ini dibaca pukul Iya dibaca pukul 11 Nah adik-adik itu tadi pembelajaran kita hari ini Semoga adik-adik mengerti apa yang Kak Citra sampaikan dalam pembelajaran ini Kalian bisa berlatih bersama-sama dengan orang tua kalian atau teman-teman kalian di rumah Nah adik-adik tetaplah kalian jaga kesehatan Dan selalu rajin belajar dan berdoa Jangan lupa kalau kalian punya sosial media Kalian bisa kunjungi Facebook Kak Citra dan Instagram Kak Citra Adik-adik jangan lupa like, subscribe, dan share video pembelajaran ini Untuk teman-teman kalian semua Sampai jumpa kembali di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tetap jaga kesehatan ya adik-adik Tuhan memberkati